Yang namanya setiap khabaib yang bicara merendahkan pribumi Kemudian pribumi menjawab saling yaitu Beragumentasi merasa benar tapi tidak ada yang menjadi apa itu mediator Ini kan semua ini adalah warga NO yang dirugikan Tawaduknya terhadap ulama Kemudian apalagi ulama itu pakai peci serban Tapi kalau khabaib lebih hebat pakai jubah Sehingga orang-orang bodoh menganggap itu lebih hebat daripada ulama-ulama NO Ini sangat-sangat kita sayangkan Maka saya mohon ini untuk ditindaklanjuti Gus Imad sama Gus Fakih Bagaimana NO di bawah ini nanti bisa menggugah dan bisa benar-benar bangkit PBNU untuk bisa melaksanakan bahasul masya Kalau tidak mau gerutuk oleh Banser Ansor Pagar Nusa Gerutuk di PBNU Ini bangsa Indonesia NO ini baru menangis Kenapa kamu diam saja Bahagiai Miftahul Akyar Gus Yahya Ini mampu atau tidak memimpin NO Ini menjadi tanggung jawab Sebagai PBNU Yang menangis adalah bangsa NO yang di bawah bangsa Indonesia yang dari NO ini menangis semuanya Kalau terjadi fitnah Dibiarkan saja Siapa yang dosa paling besar adalah PBNU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fakir Adiyatma Elbuzaremi Atau Kida Alamira dari Bogor Saya Pak Nabi Salim Ikut antusias dan bahagia terhadap channel Bos Nirvana Bos Nirvana Channelnya adalah Bos Nirvana Yang insya Allah channel ini bermanfaat Program-programnya menghibur Karena isinya adalah konten-konten yang positif untuk umat Mangga didukungnya konten-konten dari channelnya Bos Nirvana Jangan lupa selalu like, share, komen, dan jangan lupa subscribe Untuk like dan juga komen video-video youtube dan tentunya jangan lupa juga di subscribe Al-Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nama Munawwir Sebenarnya saya paling pekiwuh di Keladan ini Dengan saudara kami Mbah Yaimukles Sudaf Namun ini saya anggap sesuatu yang wajib Saya harus ikut yaitu berbicara Yang pertama masalah nasab habaib ini memang perlu sekali ada keilmuan Karena apa? Karena di Indonesia ini sudah menjadi benang ruwet atau kalau terjadi fitnah Saling menyalahkan Ini menurut saya kita itu punya bapak yaitu PBNU Jadi kalau PBNU tetap menolak bahsul masail masalah nasab Ini jangan-jangan dosanya yang akan memikul PBNU Ini satu kami sampaikan pada Akhinal Karim Y.H. Imaduddin Untuk langsung yaitu nanti apa itu bagaimana PBNU harus bisa melaksanakan bahsul masail Karena keilmuan harus kejujuran sehingga ilmu itu tidak diremehkan Kenapa? Saya lihat apa itu PBNU sampai sekarang ini kita lihat di Youtube Rasanya masih tidak merasa penting Tapi kalau di bawah yang namanya setiap khabaib yang bicara merendahkan pribumi Kemudian pribumi menjawab saling yaitu Beragumentasi merasa benar tapi tidak ada yang menjadi apa itu mediator Ini kan semua ini adalah warga NO yang dirugikan Muhammadiyah tidak ada hubungan dengan khabaib Lainnya juga begitu Apa khabaib itu menurut Muhammadiyah Tapi di NO itu sudah yang namanya tawaduknya terhadap ulama Kemudian apalagi ulama itu pakai peci serban Tapi kalau khabaib lebih hebat pakai jubah Sehingga orang-orang bodoh menganggap itu lebih hebat daripada ulama-ulama NO Ini sangat-sangat kita sayangkan Maka Saya mohon Ini untuk ditindaklanjuti Gus Imad sama Gus Fakih Bagaimana NO di bawah ini nanti bisa Menggugah dan bisa benar-benar bangkit PBNU Untuk bisa melaksanakan bahasul masyair Kalau tidak mau gerutuk oleh Banser Ansor Pagar Nusa Gerutuk di PBNU Ini bangsa Indonesia NO ini baru menangis Kenapa kamu diam saja Bahagiai Miftahul Akyar Gus Yahya Ini mampu atau tidak memimpin NO Ini menjadi tanggung jawab Sebagai PBNU Yang menangis adalah bangsa NO yang di bawah bangsa Indonesia Yang dari NO ini menangis semuanya Kalau terjadi fitnah Dibiarkan saja Siapa yang dosa paling besar adalah PBNU Saya sejak Gus Imad di Hotel Solo Saya disana Kemudian Apa itu Wonogiri Ikrar Yaimu Barok Ikrar menolak khabaib Saya pun juga Sebagai penceramah Sesolo Raya Saya juga keliling Dimana ada khabaib Saya tidak mau diundang Kalau yang Rotibul Haddad Itu yang membaca itu Beribumi Saya siap ngaji Tapi kalau yang membaca khabaib Sari Mubalek yang lain Ini saya tegas Karena apa Saya ikut Merasakan Merasakan Apa itu Dipreming oleh Habib Ada Habib Sering ke rumah saya Saya Senang Habib Dari Yaman Datang ke rumah saya Dengan jenggotnya yang besar Pakai Pakai apa itu Juba Masuk rumah langsung Doa Saya senang Amin 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 Begitu rambung Yaimnawir Ini Mas kawinnya Sekian juta Baru puasa Kemarin Saya ngaji Di Pondok Pesantren Al-Falah Soekorjo Iyai Siapa itu Yang Mayang itu Mas Setio Itu kan teman saya Saya Dulu itu Sejak awal Pesantren kok Tarweh Sebelastak Sengeni Akhirnya Tarweh Telulikur Pondok Santren Harus Tarweh Telulikur Akhirnya Saya diberi beban Mas Setio Pokoknya Jenengan Setiap Ramadan Harus Disini Ngimami Tarweh Sebelastak Telulikur Karena saya Yang merubah Kemudian Puasa Kemarin Beliau Seperti Kena gendam Didatangi Lima Habib Minta 10 Juta Masuk Rumah Berdoa Kemudian Minta Mas Kawin Seperti Tidak Sadar Setelah Tidak Sadar Istrinya Suruh Ambil Ke ATM Ambil 10 Juta Berikan Setelah Keluar Sudah Pulang Mas Setia Itu Kia Setia Itu Gelor Saya kok Tidak Sadar Sama Sekali Jadi Kalau Disini Apa Itu Sampai Itu Kemana Mana Ini Akan Jadi Kurban Orang Orang NU Kalau Itu Minta Tidak Menentukan Itu Sudah Sikapnya Para Kiai Mesti Tamu Habib Mesti Disangoni Tapi Kalau Sudah Meminta Sekian Sudah Maka Sudah Melanggar Hukum Inilah Yang Kita Khawatirkan Kalau Kita Yang Didatangi Masih Bisa Bicara Bisa Membantah Bisa Padu Saya Sama Saya Sampai Kalau Anda Memaksa Akan Saya Panggil Kantor Polisi Untuk Kesini Siap Saya Panggilkan Lewat HP Dia Takut Akhirnya Pamitan Tapi Uang Yang Saya Siapkan Tadi Sabit Apa Ini Gak Ada Setujuh Juta Kemudian Akan Pulang Yuk Dibawa Seadanya Dibawa Inilah Kenapa Saya Sampai Harus Bicara Sebegini Karena Memang Saya Dengar Dimana Mana Seperti Saya Masih Mengenal Saya Itu Masih Dulu Sering Mengantarkan Ngaji Mbah Kiai Sa'adullah Ramonim Masyai Mufet Dia Pernah Bercerita Bercerita Juga Begitu Begitu Cerita Cerita Yang Begitu Masya Allah Oleh karena Itu Saya Mohon Gus Imad Gus Fakih Dan Gus Kori Semuanya Mohon Ini Benarnya PB Harus Menggelar Bahsul Masyail Keilmuan Jangan Diremehkan Ilmu Apa Artinya Ajang Bahsul Masyail DBB Kalau Satu Ilmu Ini Ditutup Masalah Habait Masalah Nasab Ditutup Berarti PBNU Tidak Jujur Maka Itu Wajib Digutup Harus Bisa Menyelenggarakan Bahsul Masyail Percuma Gus Imad Setiap Hari Keliling Kemana Mana Tapi Hanya Di Ekornya Kopat Kapit Neng Dior Dia Hanya Ketawa Ketawa Inilah Yang Perlu Kami Sampaikan PB Harus Memfasilitasi Adanya Bahsul Masyail Harus Sakses Kalau Tidak Sakses Apakah Pasukan Wali Sama Tidak Bisa Punya Kekuatan Untuk Bagaimana PBNU Melaksanakan Bahsul Masyail Gunakan Pasukan Untuk Menyadarkan PBNU Untuk Menyelenggarakan Bahsul Masyail Karena Itu Kunci Kalau Nanti Sudah Digelar Di PB Nggak Usah Gus Imad Kelali Kemana Mana Sudah Ini Hasil Mu Tamar Hasil Apa Itu Basul Masyail PBNU Itu Sudah Langsung Berikan Pada Khabar Sing Rewel Inilah Hasil PBNU Ini Hasil Basul Masyail PBNU Itu Sudah Cukup Sehingga Tidak 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 Terjadi Fitnah Yang Menjadi Apa Itu Saling Menyalahkan Kadang Kadang Lucu Saya Itu Kenal Akrab Dengan Habib Novel Habib Novel Itu Juga Sembrono Siapa Yang Mengkritik Habib Iblis Ya Allah Babe Kamu Itu Umurnya Berapa Baru Kemarin Sudah Begitu Tidak Punya Hak Untuk Mengatakan Semacam Itu Bahwa Islam Ini Adalah Rahman Dalil Alamin Banyak Ulama Ulama NO Yang Lebih Alim Kamu Itu Seberapa Dibandingkan Ulama Ulama NO Inilah Yang Perlu Kita Sampaikan Dan Saya Sampai Apa Itu Oleh Anak Saya Pun Semacam Ini Gak Boleh Bicara Gak Boleh Datang Tapi Saya Demi Bangsa Inilah Sekian Kami Sampaikan Akhirul Kalam Wallahul Muwafiq Ila Akwamit Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.